Salam radiasi untuk kita semua, radiologi dosa indonesimus by teaching we learn Baiklah pada kesempatan ini kita akan membahas teknik pemeriksaan radiografi yaitu mengenai retrograde cystography Dimana seperti yang kita ketahui, retrograde cystography ini merupakan salah satu pemeriksaan traktus urinarius Yang dikhususkan untuk memeriksa bagian vesica urinaria atau kandung kemih dan uretra Dengan cara memasukkan suatu bahan kontras yang dimasukkan melalui uretra Dengan menggunakan katheter atau langsung menggunakan spuit Ada pun tujuan dari pemeriksaan ini tentunya ada banyak hal Yang pertama adalah untuk melihat anatomi dari vesica urinaria itu sendiri Beserta dengan fungsi fisiologisnya Bisa juga untuk melihat apakah ada kelainan fungsi dari vesica urinaria dan uretra Lanjutnya untuk melihat adakah massa atau batu di dalam vesica urinaria dan uretra Kita lanjutkan Nah disini adalah anatomi dari vesica urinaria Dimana vesica urinaria ini memiliki fungsi yaitu menampung atau menyimpan urin sementara Nah dari anatomi vesica urinaria ini terdiri dari badan atau korpus Dimana korpus ini adalah bagian utama kandung kemih Dimana urin itu terkumpul Nah sempat urin terkumpul ya Kemudian ada leher Atau kolum namanya Dimana kolum ini adalah lanjutan dari badan yang berbentuk corong Berjalan secara inferior dan anterior Ketalam daerah segitiga urogenital dan berhubungan dengan uretra Tentunya vesica urinaria ini memiliki Layar tampung yang terbatas Dimana batas maksimal fisica urinaria ini bisa menampung urin itu sekitar 350-500 mili Nah disini dapat kita lihat anatomi dari uretra itu sendiri Nah ini dari bawah eksternal uretral orifice Kemudian Erectic tissue of penis Kemudian ada spong uretra Dan lain sebagainya Sampai ureter Jadi silahkan dipelajari diingat-ingat lagi dibaca-baca kembali Agar mudah untuk dihafal dari anatomi uretra ini Nah secara umum Uretra ini Membawa urin ya dari bladder Keluar dari tubuh Panjangnya pada perempuan ini kurang lebih 1,5 inci Pada laki-laki 7 inci sampai 8 inci Pengendalian aliran urin Dilakukan otot Spinser namanya Pada neck bladder Ikat ya otot spinser Ini fungsinya adalah pengendalian aliran urin Kemudian pada meledra Ini adalah content flowing partnya Ada pars prostatica Ada pars membranosa Ada pars spongiosa Spongiosa Untuk pengertian sistografi sendiri Ini adalah teknik atau prosedur pemeriksaan urinary bladder atau BLAS Setelah memasukkan media kontras melalui katheter dengan menggunakan signal E untuk menegakkan diagnosa Dari klinisnya sendiri dapat kita lihat disini adalah trauma Kemudian ada kalkuli Dimana kalkuli ini semacam batu kandung kemih Merupakan batu yang terbentuk dari endapan mineral yang ada dalam kandung kemih itu sendiri Kemudian tumor Yang terakhir adalah inflammatory urinary bladder Selanjutnya pada pemeriksaan radiografi Tentunya ada persiapan pasien yang harus kita lakukan sebelum pemeriksaan ini dilakukan Jadi tidak ada persiapan khusus pada pemeriksaan ini Hanya saja pasien harus mengosongkan bulinya terlebih dahulu Sebelum pemasangan katheter dilakukan Pasien melepaskan benda-benda logam yang dapat mengganggu dari gambaran itu sendiri Kemudian ada persiapan alat dan bahan Yang pertama ada media kontras iodium 50cc Kemudian ada aqua steril 100cc Polykatheter 16G Kemudian speed 50cc atau speed kaca 200cc Needle 19G yang digunakan Kemudian pesawat sinarik Kaset dan film ukuran 24 x 30 cm Nah ini untuk prosedurnya Perlu kita persiapkan sebelum pemeriksaan Yang pertama adalah bahan kontras Menggunakan bahan kontras yang dicampur dengan aqua steril Dengan perbandingan 1 x 3 atau 1 x 4 1 x 4 kontras dan 3 x 4 aqua steril Kemudian setelah dipersiapkan untuk kontras medianya Selalu awali dengan plan foto khusus daerah plus Ini setelah pasien kecing Untuk memastikan persiapan pasien itu sudah baik Sudah bagus dan uretretnya juga sudah kosong Kemudian dipasangkan katheter Di sini ya Menuju belas melalui uretra Nah ini pasangan katheter ya Seperti terlihat Retroretistografi namanya Kemudian setelah 4 katheter terpasang Masukkan kontras yang telah dicampur aqua tadi 150-500 cc Yang dimasukkan Selanjutnya ini adalah proyeksi foto api Dimana Positif pasiennya itu supine Supine ditutup lentang di atas semeja pengisahan Kedua kakinya lurus ya MSP-nya Sejajar atau sejajar lurus Seperti dengan bagi meja pengisahan Sentel raih arah sinar Di sini 10-15 derajat kekaudan Kaudan ini arah kaki Agar belas tidak super Posisi Dengan simpisis pubis Sentel pointnya ini berada 2 inci atau 5 cm Superior dari simpisis pubis Cari dulu simpisis pubisnya Kemudian dia Superior itu di atasnya Simpisis pubis kurang lebih 2 inci atau 5 cm Eksposisi Ekspirasi Tahan nafas Eksposisinya dilakukan ketika ekspirasi Dan tahan nafas Nah ini adalah gambar Radograph yang ditampilkan Ketika radographnya adalah Urinari blendernya tidak super Imposisi dengan simpisis pubis Terlebih dah jelas ya Kontrasnya masuk Nah ini ada proyeksi lagi Proyeksi berikutnya adalah Proyeksi oblique Ini dilakukan oblique kanan dan kiri Oblik kanan berarti kaki kanan Yang menempel pada Baki atau kaset Begitu juga sebaliknya Posisi pasirnya semi prone Atau bagian posterior menempel meja Rotasikan tubuh Atau dioblikkan tubuh Orang lebih 45 derajat sampai 60 derajat Tekuk lutut yang jauh dari E.T. Uruskan kaki yang dekat Dengan E.T. ini Tangan yang dekat Dan E.T. gunakan sebagai kenyalan kepala Yang jauh dari E.T. yang diletakkan di depan tubuh Dimana E.T. yang dimaksud disini adalah Baki table ini atau menjauh periksaan ini Kemudian kita perhatikan Central dry-nya Ini rasinarnya dia tidak lurus Kemudian kita lihat lagi Central point Central point-nya Dia 2 inci superior Dari semisubis Dan 2 inci medial Dari sias Oke, lihat ya Di sini 2 inci superior Semisubis Kemudian 2 inci medial Sias Oke Eksposinya Lakukan ketika ekspirasi Dan tak nafas Nah, catatan digunakan Untuk menunjukkan Bagian Posterolateral blast Khususnya UV yang sen Atau fisika urinaria junction Selanjutnya Inilah gambar radiograf yang dihasilkan Pada posisi oblik kanan dan kiri Tinggal dibalik saja Ini oblik kanan ke oblik kiri Tinggal dirubah Pastinya ada di situ Sebaliknya Kriteria gambar yang dihasilkan adalah Urinari bladernya tidak superimposisi dengan bagian kaki yang ditekuk Selanjutnya ada proyeksi lateral Yang dibuat juga Proyeksi ini Tidak umum dilakukan Proyeksi ini umumnya dilakukan dengan klinis Fistel Fasico Rectal Atau Fasico Uteral Fusi pasiennya adalah True lateral Atau lateral recumbent Kedua tangan digunakan sebagai bantalan kepala Kedua lutut ditekuk Dan letakkan bantal di antara lutut Central raynya digalur kaset Perhatikan central raynya digalur kaset Fusi pasiennya Apa namanya True lateral Central pointnya di sini Dua inci superior dan posterior Simpsis fubis Jadi dua inci ke atas dan ke belakang dari simpsis fubis Eksposisinya dilakukan ekspirasi pada saat Dan tahan nafas Kriteria gambar di sini Terlihat di sini Hip dan femurnya di sini superimposisi Nah selanjutnya inilah gambaran Di atas ini adalah gambar Sistografi proyeksi lateral Biasanya dilakukan untuk kasus Fistel Fisico Rectal Atau BPH Oke sekian yang dapat saya sampaikan Mengenai pemeriksaan Retrograde Sistografi Semoga dapat dipahami Dan dimengerti Dan semoga apa yang saya sudah jelaskan Dapat diamalkan nanti Ketika praktek di lapangan Salam Radiasi Hidup Kita Semua Selamat menikmati